Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Game Platformer merupakan sebuah genre permainan klasik yang cukup legendaris dan sudah populer di kalangan para gamers Seperti yang mungkin kalian tau, Super Mario, Crash Bandicoot, dan Sonic merupakan beberapa game platformer terbaik di jaman dahulu kala yang pastinya sudah banyak dikenal Nah, meskipun game platformer merupakan genre yang jadul, namun hingga sampai saat ini game platformer masih terus dikembangkan dan banyak difavoritkan oleh para pencipta games Dalam kesempatan kali ini, Sista Seis akan memberikan beberapa game platformer Android terbaik yang cukup fresh dan terbaik di tahun 2023 Oke, langsung saja, ini dia 10 game Android platformer offline terbaik 2023 persis Sista Seis Little Triangel Little Triangel merupakan sebuah game petulangan aksi platformer yang menghadirkan seni gambaran tangan yang memukau dan penuh tantangan di dalamnya Di dalam permainannya, player akan memerankan tokoh karakter berbentuk segitiga kecil yang harus berjuang untuk mengembalikan perdamaian di kerajaan Triangel Kalian akan menghadapi tantangan berupa jebakan, musuh berbahaya, dan berbagai obstakel seperti pada game platformer biasanya Nantinya perjalanan akan panjang, dimana kalian akan melintasi pabrik, kuil, dan juga perhutanan Dengan mekanik kontrol yang sederhana, kalian bisa berjalan, maju-mundur, dan juga meloncat Meski begitu, hal yang cukup menariknya adalah jebakan dan obstakel yang rumit, dimana kalian harus melauti jalan yang sulit, menghindari jebakan misterius, atau juga berbagai tantangan yang lainnya Ya, overall, game aksi platformer ini menawarkan gameplay yang menarik dilengkapi visual ciamik yang terasa penuh tantangan juga saat memainkannya Elder Rain Elder Rain merupakan sebuah game berkualitas yang mengusunggai permainan Metroidvania dengan elemen aksi RPG dan pertarungan epic platformer Merupakan juga sebuah game portingan yang sebelumnya sudah cukup sukses dengan rating tinggi dalam platform steam Game ini akan mengajak kalian untuk menjadi pahlawan pencarian epic, dimana hanya yang kuatnya akan bertahan dalam pertempuran brutal melawan makhluk menakutkan Di sebuah dunia fantasi bernama Lovecraftian, kalian akan memulai permainan untuk bertualang dalam berbagai lokasi, menumbangkan para musuh, dan juga melawan setiap bossnya Beberapa aspek yang cukup menonjol dari game ini dibuat dengan gaya platformer RPG yang cukup baik Mulai dari gaya pertarungan hack and slash, grafis 2 dimensi yang menawan, hingga kontrolnya yang bervariasi semua tercipta dengan sangat baik Yang seakan-akan familiar like-nya seperti game Dead Cell Nah, selain itu, game ini menawarkan segudang fitur permainan yang keren seperti banyaknya senjata yang bisa kalian favoritkan Gaya komet bervariasi, lokasi dengan bioma berbeda, 60 jenis musuh, 12 boss, dan masih banyak lagi Ya, jadi siapkah kalian memasuki petualangan mendebarkan jadi seorang pahlawan epik untuk pemberantas unsur kegelapan Red Bull Secret Adventure Ingatkah kalian dengan sebuah game lawas yang hadir di HP jadul Dimana permainannya mengharuskan player untuk menggerakkan sebuah bola merah melewati berbagai level papel mar Nah, mungkin game yang satu ini bisa menjadi versi yang lebih next level ya di zaman sekarang ini Yap, game Red Bull ini merupakan sebuah game platformer menantang yang terinspirasi dari game lawas berjudul Bounce Sangat simpel dengan dia petualangan platformer, kalian dalam game ini akan memerankan sebuah bola merah Untuk melewati serangkaian obstacle-like-nya seperti game platformer biasanya Namun meski begitu, penawaran konsep gameplay-nya dibuat dengan sangat baik dan seru Mulai dari tantangan, teka-teki, atau juga desain level yang diciptakannya dibuat dengan tantangan yang lebih modern Dan pastinya bikin kalian antang saat menamatkannya Cat Journey Cat Journey merupakan sebuah game aksi falplomer 2 dimensi kembali yang hadir dengan cukup ringan Namun menawarkan kualitas game petualangan yang cukup terasa seru dan menantang kembali Bersama seekor kucing merah, kalian akan mengikuti kisahnya Untuk menyelamatkan saudara perempuannya yang telah hilang di dunia fantasi yang penuh dengan kajaiban Kalian akan melintasi hutan lebat dan ruang bawah tanah mistis yang mendebarkan Dimana setiap level adalah petualangan baru yang dirancang dengan desain level yang unik disertai bermacam rahasianya Untuk mekanisme gamenya, tampil dengan cukup standar seperti game falplomer Kalian bisa bergerak ke kiri, ke kanan, melakukan dash, menembakkan sebuah mantra, dan juga melancarkan serangan pedang Hal yang cukup unik, setiap tantangan dalam level dibuat dengan cukup rumit dan diisi dengan lebakan yang mendebarkan Jadi kalian harus sigap dan berhati-hati dalam setiap pengambil keputusan Ya, secara keseluruhan, game petualangan falplomer ini cukup seru dan menegangkan Yang pastinya cocok bagi kalian yang gemar dengan sebuah game petualangan seru Umi Sonia Umi Sonia merupakan sebuah game aksi falplomer sederhana dan ringan kemali yang hadir dengan style metroid penia Disertai mekanisme RPG dan seni piksel visual 2 dimensi Bermain sebagai seorang tokoh bernama Arya yaitu seorang pejuang kuat ditemani sahabat sejatinya bernama Umi Tujuan kalian di game ini adalah bertualang di kerajaan albinora melewati serangkaian level aksi falplomer Dan menemukan cara bagaimana memulihkan sebuah pohon besar Kalian bisa mengikuti serangkaian kisahnya dengan beberapa dialog dan juga cutscene di awal game Kalian nantinya harus melawan para musuh yang menghadang, menyelesaikan teka-teki Dan juga dapat melengkapi diri dengan peralatan, keterampilan, dan senjata yang bisa diterapkan Iya, dengan kualitas gaya game klasik bergaya metroid penia dan kesel penia Jadi siapkah kalian turun tempur bersama Arya dan Umi untuk menjajahi kerajaan albinora yang penuh dengan rintangan Their Vengeance Merupakan seri game terbaru dari franchise Epsir Games yang kini setelah sekian lama tak terdengar Telah muncul kembali dengan rilis game terbarunya yang satu ini Masih sama dengan mengusung gaya permainan seperti seri sependahulunya Yaitu sebuah game falplomer yang khas dengan tingkat kesulitan yang tinggi Peliharakannya aja kembali untuk melintasi berbagai level falplomer menantang Dimana jebakkan, obstacle, dan juga desain levelnya dibuat dengan sangat menarik dan memiliki khas tersendiri Cukup standar untuk gaya permainannya dibuat seperti pada game petulangan falplomer biasanya Nah, karena ditawarkan juga almen horror, nantinya player juga akan dihantui dengan sedikitnya unsur mencekam saat bermain Hal yang cukup seru, semakin jauhnya permainan, nantinya tingkat kesulitan akan terus bertambah Dimana setiap level akan menjadi tantangan yang lebih mendebarkan dan akan menguji keahlian falplomer kalian Iya, meski dengan gaya retro dua dimensi klasik yang lawas Namun bagi kalian yang pernah mencoba beberapa seri terdahulunya Game ini tampil kembali dengan permainan falplomer yang menantang dan pastinya membuat adiktif saat memainkannya Space Intern Space Intern merupakan sebuah game petulangan falplomer offline yang menampilkan perjalanan science fiction di luar angkasa dua dimensi kosmik Kalian di game ini akan diajak untuk bertualang membantu Space Intern meraih stasiun angkasa melewati berbagai rintangan, tentangan, dan juga tentunya berbagai teka-teki Mekanisme gameplaynya dibuat dengan cukup standar kembali Seperti kalian akan melewati serangkaian level side-scrolling, melawan musuh, menghindari serangan, hingga nantinya kalian akan melawan boss permainan Tersedia 40 level dinamis dalam gamenya, dimana nantinya tingkat kesulitan akan semakin seru Serta kalian juga dapat merasakan beberapa gameplay ala luar angkasa Seperti inversi, perubahan gravitasi permainan, bermain sebagai hologram, dan lain-lain Dan tidak hanya itu, tersedia kembali berbagai fitur yang bisa kalian rasakan Mulai dari mekanik yang unik, puluhan level, 4 boss, konsumisasi karakter, soundtrack original, dan juga mendukung kontrol permainan gamepad Ya, dengan visual khasnya retro klasik, game platformer ini juga menantang dan kompleks untuk ditamatkan Hookswing Hookswing merupakan sebuah game casual arcade yang menyajikan game santai dan memiliki desain permainan platformer yang juga cukup seru untuk dirasakan Dengan tampilan yang colorful, game ini pasti mampu diterima di segala kalangan dan memiliki juga gameplay yang bersahabat sekali Dalam game ini, kalian akan ditantang menyelesaikan serangkian level by level yang dimana mekanisme gamenya Kalian akan merayun-ayun dan menemukan makanan lezat guna melaju ke level selanjutnya Cukup simpel untuk kontrol gamenya dibuat dengan sentuhan tap dan swipe yang sederhana Yang dimana kalian bisa melakukan tap-tap saja untuk meluarkan lidah yang akan membuat sang karaktermu berayun seperti Spider-Man Semakin jauh permainan, lingkungan akan semakin dinamis serta kalian juga bisa mencoba beberapa tantangan atau juga membuka berbagai karakter lainnya Iya, dengan gameplay casual yang minimalis dan adiktif, game ini pastinya bakal membuat kalian ketagihan saat memainkannya Domino The Little One Domino The Little One merupakan sebuah game petulangan dua dimensi artistik yang digambar dengan coretan tangan yang hadir dengan kualitas tinggi dan ciamik untuk dinikmati Di tengah memok menakutkan dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim Kalian akan bermain sebagai seorang pahlawan muda bernama Domino yang akan memulai penggambaran melintasi dunia Dimana manifestasi pemanasan global dan tantangan ekologis akan menguji kecerdasan dan tekad pemain Untuk memahami serangkaian kisahnya, bisa kalian ikuti dengan berbagai cutscene yang dilengkapi juga dengan post-acture Nah, mekanisme gamenya ditawarkan dengan game platformer dilengkapi rintangan, teka-teki dan juga tantangan yang nantinya harus kalian lewati Salah satu hal yang keren, game ini dibangun dengan kualitas grafis yang ciamik dan menawan Dimana setiap detail pemandangan dalam level diciptakan dengan coretan yang khas yang terkesan santai untuk dipandang Ya, overall, selain merupakan game yang seru, game ini menyampaikan pesan universal Yang meyakinkan kita semua bahwa perubahan harus dimulai dari dalam dan bahwa kita semua memegang kekuatan untuk membuat sebuah perbedaan Zombo Tron Reboot Game Flap Lomar yang terakhir ini merupakan sebuah gemeringan berkualitas yang cukup terbaik Dengan sajian penampilan HD disertai petolongan penuh rintangan yang ditawarkannya Seperti dalam judul, game ini sebenarnya merupakan versi remaster dari seri game Zombo Tron Flash Original Yang dibangun kembali dengan grafis yang diperbarui, mesin fisika yang ditingkatkan dan efek-efek baru yang cukup signifikan Bersama seorang robot, kalian akan diajak untuk bertualang di sebuah wilayah planeta terjelajah Dimana hari berbagai pasukan makhluk hidup atau zombie yang nantinya harus kalian tumbangkan Keseruannya, dengan aksi yang penuh tembak-menembak, kalian harus bertahan hidup Menemukan berbagai senjata, memanfaatkan berbagai lingkungan environment atau juga menemukan sebuah tempat rahasia yang berisi dengan item yang bisa didapatkan Untuk mekanisme gamenya dibuat dengan standar kembali yang dilengkapi visual HD ciamik Disertai dapat berjalan secara lancar dan smooth dalam 60 frames per second Secara keseluruhan, untuk sebuah game Flap Lomar klasik, game ini hadir dengan sangat berkualitas dan tentunya bersahabat dengan ukuran file-nya yang cukup ringan Oke, cukup sekian, itulah 10 game Android Flap Lomar klan terbaik 2023 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih последini, jangan lupa subscribe ya Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe ya